Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore besti apa kabar semuanya Semoga sore yang indah ini saya doakan kalian semua Selesai dan baik-baik saja ya Kita disini mau bikin konten sesuai dari Teman-teman info terbaru Arsmodi lebaran tahun 2024 Di terminal nomor 2 Kita bagian belakangnya Itu arah ke pasar Jika tidak sempurna-benar saya mohon maaf Dan selamat datang Buat kalian yang Kesini baru pulang dari Jakarta menantau Semoga sukses selalu Dan dimanapun kalian berada Semoga kalian baik-baik saja Kita lanjut ke sana saja Karena ada musik Kalau takutnya nanti kena Kena Angsipta guys ya Dan disini Tempat bis-bisnya guys ya Ini bis bantuan dari Jakarta guys ya Bunda Trans Karena memang kalau kapasitasnya untuk Bis okus selatan saja Gak cukup guys ya Karena kan memang Kurang armada guys ya Untuk okusnya tadi Kalau murek tadi 488 guys ya Kalau ini 500an guys ya Kalau mau balik lagi Siap-siap dari jauh hari Langsung pesan tiket guys ya Tadi subuh dan nanti malam Kabarnya nyampe guys Tapi kalau malam Saya mau upload lagi youtube Capek saya bikin konten guys ya Saya mau istirahat kalau malam guys ya Karena kameranya ini Baru standar guys ya Insya Allah nanti Baru kita ganti yang baru ya Enak disini guys Bunda Trans Ada galon Bang gak macet bang Masih ada mobil gak Disini lagi Masih ada ya Kita ngobrol-ngobrol ya Santai ya Buat youtube ya Ini Tim sukses yang harus mudik ya Tuh Ambil ngobrol-ngobrol Bang Joss bang Dengan siapa bang Dengan bang Tuh itu Ketop Buat youtube ya Enderabaya ya Tuh mantap ya Macet gak di kapal bang Gak 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 terlalu macet parah ya Kalau tahun kemarin lebih parah ya Tuh Mudah-mudahan sampai harus balik S-B-Modi Tetap lancar ya Tetap lancar ya Tapi tinggal disini Lebaran Jadi gak pulang ya Tuh Gak pulang ya Lebaran ya Tuh Oke Sehat ya Abang Tuh S-B-Modi Tep ya Tuh Ini Abang ya Halo Boss Pengamanan Semudik Ini ya Di sub Kita buat Hiburan Kenangan-kenangan saja Sampai kapanpun Tidak saya pun hapus Semoga kalian Saya baik-baik saja Tuh Tuh Tadi itu Kalian kemarin kan Tidak masuk Ini Youtube-nya Enderabaya Bang ya Makasih ya Tuh ya Kalau dari sana Gelap Tuh ya Tuh 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 ya Dan kita lawan Arah dari Situ Gelap Gak 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 Beginilah Semasa Kalau Terminal Gak Biasanya Kalau Ini Disini Semua Mereka Gak Pulang Gak Kalau Ada Yang Nanya Keluarganya Gak 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 Tanggung Mending Sudah Lebaran Gak Halo Kakek Youtube Jangan Lari Dari Kenyataan Tapi Tuh Ya Youtube Ini Jadikan Untuk Ibu Dan Kenangan Saja Selamat Komunikasi Dan Selamat Rahmi Kalau Kalian Komen Apa Nanti Salah Bahaya Guys Seperti Inilah Kalau Di Belakang Mobil Terminal Belakang Ini Tepatnya Istirahat Para Kru Sebelum Dia Berangkat Dan Disini Ada Loket Yang Arah Ke Komring Dan Lain Lain Kalau Loket Batraja Di Bawah Kalau Disini Sepi Katanya Dan Konten Ini Hari Yang Terakhir Bura Ramadhan Besok Besok Kita Disini Lagi Saya Mohon Maaf Dan Disana Nanti Kita Yang Dibawa Bawa Gak Sempat Dibikinin Saya Mohon Maaf Tengah Batu Tadi Rencananya Mau Ngambil Di Pasar Pagi Pasar Selabung Dengan Ngambil Update Di Tokong Potong Daging Tapi Tidak Sempat Saya Mohon Maaf Mungkin Dalain Waktu Saja Lagi Semoga Sehat Saja Murah Rezeki Ya Kita Update Terus Ya Mau Puasa 29 hari atau 30 hari Kalau NU katanya 29 hari Kalau besok lebaran guys Kalau Muhammadiyah Dia 30 hari Bagi saya Sama saja guys Mau 20 atau 30 hari 29 atau 30 hari Sama saja guys ya Tidak usah saling ejek guys ya Karena sejatinya Kita menurut dari menteri agama saja lah guys Putusan ada di tangan dia Kalau berdosa berosalah dia guys ya Maka jangan mudah-mudah Kalau mau jadi menteri agama guys Harus memang ahli guys ya Menteri agama itu bukannya Agama Islam aja guys ya Karena agama di Indonesia ini Ada 6 agama guys ya Islam itu dimanapun saja Muslim guys ya Mau yang Muhammadiyah Kristian Katolik Protestan Hindu Buddha Konghucu guys ya Jadi 6 agama guys ya Semuanya dibawa kendali Menteri Agama guys Jadi kalau salah membeli keputusan Dampaknya akan bahaya guys ya Jadi tanggung resiko guys ya Disini ada loket Bekasi Raya tadi guys Jadi sama saja lah guys ya Semoga resmodi juga Lancar dan asal balik Terima kasih lancar Dan saya ucapkan terima kasih banyak Atas kerjasamanya guys ya Dinas stakeholder guys ya Dari Kapolri Pak Sigit Terus Dinas Pementerian Perhubungan Dari saya Budi Karisumadi Dan PMK Muhajir Dan TNI Polri guys ya Seluruh yang guys ya Dari penglihatan lain guys ya Untuk mengamankan Update arus modi Terbaru terus guys ya Semoga kalian Sehat dan sukses selalu Jangan takut dengan Segala sesuatunya Kalau memulai hal yang baru guys ya Sukses selamat kalian guys ya Lebih dan kurang Saya atas nama Indra Bay Mohon maaf Seperti sebesarnya Nanti kita Update lagi guys Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton